Sahabat Golagong Apa kabar? Sekarang Berapa hari lagi di? Besok lebaran, satu hari lagi puasa ya Tiga hari lagi, hari apa puasa? Minggu apa? Lebaran hari Minggu? Lebaran hari Minggu ya Jadi Virus Corona atau Covid-19 ini sudah menembus 18 ribu orang 4 ribu sembuh, seribu lebih yang meninggal Sekarang ini tanggal 20 Berapa? 21 atau 22 ya? 22 gak salah ya? Ya, 21 Besok 22 Hari Kamis sekarang Tahun 2020, bulan Mei Selamat berlebaran Nanti ya untuk yang berlebaran Mohon maaf dari saya Saya hari ini ingin Saya buka ya Saya ingin membicarakan tentang Prospek YouTube Setelah satu tahun Apa yang terjadi? Setelah satu tahun Terus menerus mengupdate Konten-konten kreatif di YouTube Apa yang akan kamu peroleh Setelah dimonet atau belum dimonetisasi? Saya mulai aktif Di YouTube 20 Mei 2019 Satu tahun yang lalu Kenapa saya terjun ke YouTube? Ya, saya tidak munafik Ketika saya melihat Atau membaca Atahalilintar penghasilannya 20-an miliar Satu bulan Oh, itu luar biasa Nah, tapi Ada hal yang lebih penting Yaitu Saya ingin komunitas literasi rumah dunia Di Serang Banten Yang saya kelola Dengan para relawan Itu memasuki Era literasi digital Karena di Gerakan literasi nasional Yang digagas oleh Kemdikbud Atau Kementerian Pendidikan Budaya Kebudayaan Bahwa di Indonesia ini Ada tujuh literasi Gerakan literasi ini Gerakan literasi nasional Pertama apa? Literasi baca tulis Literasi Sain Literasi matematik Literasi Numerasi Literasi informasi Literasi keuangan Dan literasi Budaya Atau kewargaan Nah, ada tujuh literasi Yang digelorakan oleh pemerintah Supaya Pada Karena sekarang era Industri kreatif 4.0 Supaya masyarakat Di tahun 30 2030 Bonus demigrafi Tidak tertinggal Jadi saya dan teman-teman Di komunitas literasi rumah dunia Diharapkan oleh pemerintah Memberikan sumbangsi Kontribusi Pendidikan ke masyarakat sekitar Nah Jadilah saya Youtuber Tahun 2019 Tepatnya 20 men Persis kemarin Satu tahun Lewat dua hari Ketika saya membaca Petunjuk protokolnya Di Youtube Bahwa Untuk dimonetisasi Harus Minimal Seribu subscriber Dan Empat ribu jam tayang Diberi waktu selama Dua belas Bulan Artinya satu tahun Ada yang cuma Satu hari Bisa langsung dimonet Siapa dia Artis Saya kemarin Menonton Dedy Cobuser Youtuber juga Luar biasa dia Subscribersnya berapa ya Belas Delapan jutaan Kalau gak salah Sekali konten kreatifnya naik Yang nonton bisa Tujuh juta Delapan juta Dua juta Paling sedikit Kata Dedy Cobuser Sekarang para Youtuber Frustasi Ketika pabrik figur Para artis Masuk Ke Areal ini Kita lihat Baim Wong Raffi Ahmad Setelah era Atta Halilintar ya Sebagai pionir Dedy Cobusernya sendiri Terus Siapa lagi Andri Taulani Kemudian Banyak artis-artis Yang kemudian Meraup uang Tidak sedikit ya Bisa Ratusan juta Satu bulan Nah Kami ini Yang mengais Remah-remah Pada akhirnya Ya pada akhirnya Kami mengais remah-remah juga Tapi Ini cukup fair lah Youtube itu Dibutuhkan Kreatifitas ya Nah Saya karena saya ini Aktifis literasi Tentu saya harus hati-hati Tidak sekadar Mengejar monetisasi Tapi Saya punya Semua juga punya idealisme Dengan caranya masing-masing Saya tidak mengatakan Atta Halilintar buruk Tidak Atta Halilintar Sebagai seorang penghibur Deddy Cobuser Yang podcastnya itu Luar biasa ya Dialog dengan orang-orang Penting Gagasan-gagasan mereka Didokumentasikan oleh Deddy Cobuser Nah Saya Dengan segala keterbatasan SDM SDM Dan juga Equipment Dan juga Geografi ya Lokasinya di Serang Banten Untuk mengakses Jakarta Sangat sulit Karena Para viewer di Indonesia ini Masih Mengandalkan tadi Public figure Dan itu tidak apa-apa Nah Dengan segala keterbatasan Saya mulailah Membuat konten-konten kreatif Dimulai dengan anak saya Gabriel Yang sekarang Sekolah di Abu Dhabi Saya Mendokumentasikan Gerakan literasi Daerah Lokal Gerakan literasi Lokal di Kalimantan Selatan Pak Imam Pak Imam Sebagai ketua Balai Bahasa Kalimantan Selatan Mengundang kami Selama satu minggu Berkeliling Kalimantan Selatan Memberikan pelatihan-pelatihan Jurnalisme Sastrawi Semuanya saya dokumentasikan Saya bilang ke anak saya Kita nggak usah ngedit Langsung One take video Jadi setiap selesai Langsung naikin Langsung naikin Sehingga saya berpikir Bagaimana Tidak perlu di edit Tapi Kronologisnya Alurnya tetap terjaga Jadi Saya memang Concern di wilayah literasi Itu sebabnya Golagong TV Tentang literasi Semua Ada di sini Jadi Obsesi saya adalah Akun Youtube saya Golagong TV Itu menjadi semacam Referensi untuk Para mahasiswa Meneliti tentang Gerakan literasi lokal Jadi Di dalam Golagong TV itu Ada Komunitas Playlistnya Ada komunitas Saya mendukung Minta kesisikan juga Gerakan literasi sekolah Kemudian juga Puisi Kemudian juga Tip menulis Jadi Toko-toko Inspiratif Di daerah-daerah Saya coba Angkat Nah Tentu Saya belum punya modal Sehingga Saya masih mendomplek Kegiatan pribadi Kalau diundang Ke satu daerah Biasanya di situ Saya langsung Melakukan wawancara Ke lokal-lokal Genewin Nah Kemudian apa yang terjadi Setelah satu tahun Alhamdulillah Disupport oleh Teman-teman Subscriber saya Sekarang 2.600 Selama Satu tahun ini Tapi jam tayangnya Baru 3.280 jam Jadi membutuhkan Sekitar 720 jam lagi Nah Simpang siur nih Bahwa Kalau dalam satu tahun Tidak mencukupi Dua hal tadi Subscriber 1.000 minimal Dan 4.000 minimal Jam tayang Katanya Akan kembali Ke nol lagi Tapi Saya lihat Setelah dua hari Berlalu Saya periksa Masih normal Disitu tertulis Subscriber saya Minimal 1.000 Sudah 2.600 Jam tayang saya Minimal 4.000 jam tayang Tapi saya Baru 3.280 Di bawahnya Tetap tertulis Jika memenuhi syarat Kami Untuk dimonetasi Kami akan Mengirimkan Surat lewat email Jadi Alhamdulillah Selama Lewat dua hari ini Tidak ada sanksi Apa-apa Walaupun Deg-degan Tentu Dan Beberapa teman Memberitahu Mas Gong Paling nanti Yang hilang Itu bulan Mei Tahun lalu Jadi bulan Mei Tahun lalu Jam tayangnya Hilang Berkurang Berkurang Tapi saya Belum melihat Belum signifikan Nah Kepada yang Nonton sekarang Jika berkenan Silahkan Tonton Menu-menu Hidangannya Atau playlist Di Golagong TV Insya Allah Edukatif Rekreatif Ya mohon maaf Memang masih terbatas Tidak bisa saya menyajikan Secara mewah Menu-menunya Karena saya juga mengerjakan Hal lain Mudah-mudahan Kedepannya Menu-menu Golagong TV Atau playlist Golagong TV Bisa lebih Lebih Apa Lebih bergaya Tapi tetap Edukatif Dan tetap Mengusung Idealisme Literasi Golagong TV Dunia kata Dunia imajinasi Dunia kita semua Tentang literasi Semua Ada disini Amin